Sering lihat pasta di supermarket, enaknya diolah jadi apa ya? Lingkar mata menggaguh penampilanmu, gimana menghilangkannya? Tenang saja. Suka sambal terasi? Tahu gak sih asal usulnya? Simak informasinya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Wonder People? Senang sekali kita bisa ketemu lagi ya. Rizka Ogi selama 30 menit ini akan hadir menemani kalian dengan sejumlah menu Wonder Food yang sudah saya siapkan tentunya. Kalian kalau misalnya jalan ke restoran atau lagi makan keluarga, pasti salah satu menu favoritnya pasta dong. Pernah punya pengalaman gak? Ditanya sama waitersnya mau pasta yang apa, bapak, ibu. Karena ternyata jenis pastanya itu menentukan olahannya loh Wonder People. Saya juga baru tahu kita belajar sama-sama yuk. Hmm, masakan lezat dengan saus creamy yang penuh dengan rasa rempah ini memang menjadi pilihan menu populer yang bisa didapat di mana saja. Pasta, sudah sering dengar dan pasti sudah pernah mencoba dong. Tapi baiknya, kita berkenalan dengan jenis pasta yang ada di Indonesia. Pertama, spaghetti. Pasta ini paling terkenal dalam bentuk long dan skinny. Tipe pasta ini akan disajikan dengan saus yang teksturnya ringan. Baik itu saus krim seperti Alfredo atau dressing minyak zaitun ala Aglio Olio. Lalu ada fettuccine. Memang agak mirip dengan spaghetti tapi bentuknya yang sedikit melebar. Jika memilih menggunakan pasta panjang ini, berarti sang koki berniat menggunakan saus krim kental dengan bongkahan-bongkahan daging. Karena bentuk fettuccine yang melebar memang sengaja dibuat untuk mengimbangi rasa saus kental penuh daging tadi. Lalu ada penne. Penne merupakan salah satu yang paling terkenal dari pasta yang berbentuk tabung. Kalau kalian pilih penne, saus yang paling cocok adalah saus sayur-sayuran dengan tekstur sedikit kasar. Penne juga biasanya dimasak panggang dengan campuran keju. Lalu ada fusilli. Pasta ini paling umum dari kelompok pasta bentuk tubular alias twist. Kenapa bentuknya unik? Bentuk fusilli ini dimaksud agar saus dapat meluncur mulus di sela-sela pasta tanpa cepat-cepat jatuh saat hendak diangkat ke mulut. Dengan bentuknya yang demikian, pasta ini paling cocok dicampurkan saus dengan dasar mentega atau minyak, krim, pesto, tomat, dan sayuran. Walaupun demikian, fusilli juga dapat dimasak menjadi pasta panggang atau sebagai pasta salad. Lalu yang terakhir adalah sanya. Saya yakin wonder people di rumah sudah tahu dong dan pernah merasakannya. Pasta berbentuk lembaran tipis yang biasanya dipanggang ini bisa ditambahkan dengan daging cincang, tomat, dan keju. Setelah dipanggang, kalian bisa menyajikannya menjadi porsi potongan. Nah sekarang kalian nggak boleh ragu lagi memilih pasta di restoran Itali. Trik yang pertama dengan memarut atau mencincang sayuran. Parut wortel atau kentang menjadi bentuk yang lebih halus, rasanya akan menjadi lebih samad dan teksturnya lebih lembut. Atau cincang bayam dan sawi. Sayuran-sayuran ini bisa dicampurkan dalam bakwan, bakso, burger, maupun cake dan pudi. Trik yang kedua bisa dengan cara dihaluskan. Soup krim sudah menjadi hidangan yang banyak disukai semua orang. Tapi kalian tidak sadarkan kalau sayuran yang ada dalam soup krim ternyata dihaluskan. Contohnya asparagus, jagung, kentang, brokoli, wortel, tomat, ataupun aneka bijian yang dicampurkan. Krim susu dan kaldu bisa menutup bau sayuran dalam soup. Trik yang ketiga bisa diselipkan dalam makanan favorit. Anak-anak pasti punya makanan favorit seperti pie, kasserol, mac and cheese, atau pizza yang tentu saja memiliki rasa keju dan herbs yang kuat. Selipkan sayuran dalam bentuk cincang ataupun diiris tipis ke dalam makanan tersebut. Dijamin tidak akan merubah rasa, tapi malah menggugah selera. Cara mudah dan sehat mencerahkan lingkaran mata ala Waday Food. Terima kasih telah menonton!